ngeprank bencong, ngeprank waria mereka juga kan manusia iya manusia, mereka itu memang manusia tapi manusia lama aku tahu aku akan berbicara halo, assalamualaikum masih bulan puasa masih ramadhan gimana puasanya? aman, mantap oke, ini aku mau ucapin terima kasih dulu ya yang udah subscribe waduh, sampai berapa terakhir tadi? 852 subscriber alhamdulillah terima kasih oke ini aku mau bahas video kemarin kan aku buat video Ferdian Palaika ngasih bantuan tapi isinya batu dan sampah aku nemu video ini ini ada yang malah membelah bukan bela bela gak dia ya? kita tonton dulu kita tonton dulu dia bela gak? membela si Ferdian gak ini dia? kita tonton dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang membuat prank terhadap para waria atau yang biasa disebut bencong saya disini hanya menyampaikan bahwasannya perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong itu tidak masalah bagi saya karena apa? karena di dalam Islam bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh jadi kalau cuma sekedar sekedar di prank atau dikerjain itu tidak jadi masalah jadi untuk kalian semua nih ya untuk kalian semua untuk kalian semua yang membela bencong tersebut tolong coba tolong mana keislaman anda? ingat Tuhan anda Allah SWT itu melaknat melaknat yang namanya kaum lut yaitu penyuka sesama jenis jadi buat apa kalian membela bencong tersebut? pakai ngomong segala ah kesian tau bencong itu begini-begini jangan di prank atau jangan begini buat apa kalian membela seperti itu? bencong itu sudah jelas kalau dihukum Islam itu hukumannya lebih parah oke stop nanti kalian bisa lihat sendiri videonya si siapa ini? I.M. Rusdi Rusdi I.M. Rusdi ada tuh di di video Youtube-nya ada tuh namanya I.M. Rusdi oke sekarang kita mulai kita bahas ya pertama video pranknya Ferdian Paleca itu bukan hanya menyebabkan kekecewaan atau mengorbankan atau mempermainkan memainkan kaum waria bukan bukan hanya kaum waria I.M. Rusdi coba lihat videonya secara detail bahwasannya di videonya si Pak Ferdian Paleca itu bukan korbannya bukan hanya waria tapi tapi ada juga warga yang di video itu kumpulan dari anak-anak anak-anak tanggung lah jadi bilang kalau remaja atau anak-anak yang setelah mereka pergi setelah si Paleca Ferdian Paleca ini berangkat itu ya baru mereka ketawa-ketawa bahwasannya dan si anak-anak itu baru tahu sampai dia bilang sampah gitu kita tidak soal membela bencong tapi dari sudut pandangmu mungkin kau menganggap akulah ya kalau kami terlalu banyak termasuk orang yang membela bencong salah kita melihat dari sisi kemanusiaan bos situasi sekarang pandemi satu poin banyak orang yang di PHK banyak orang yang gak kerja banyak orang yang susah mencari penghasilan nah di saat ini banyak juga yang membutuhkan bantuan nah di saat-saat orang membutuhkan bantuan kita mempermainkan mereka dengan mengatas namakan sedekah kau tonton videonya itu kau cerna kalimatnya itu IEM RUSDI itu sedekah ya kami bantu-bantu mau sedekah makanan dan yang dikasih sampah oke poin pertama kita kami aku ya mengomentari videonya si Ferdian Palaika itu atas dasar kemanusiaan oke memang dalam Islam kaum homo itu termasuk perbuatan laknat betul kau disitu tapi kau tidak melihat situasinya bahwasannya disini memang terlihatlah Ferdian Palaika CS itu memang mau mempermainkan prank kau ngerti-ngerti prank mereka mau main-main oke jelas ya kalau kau berpakaian seperti seorang santri seharusnya kau paham kalaupun memang mereka orang-orang yang belum mendapatkan hidayah aku bilangnya mereka orang-orang yang belum mendapatkan hidayah seharusnya kita melalui kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan bisa memberikan nasihat kepada kaum yang tadi kau bilang laknat kan tadi termasuk disini kau bilang bencong waria homo itu kaum laknat oke itu hakmu tapi melalui kebaikan yang akan kita lakukan kita paling tidak bisa menggerakkan hati mereka memberikan nasihat kepada mereka mudah-mudahan mereka bisa berubah jadi lebih baik kemudian doakan kalau memang kau menganggap kami membela banci berarti kau membela Ferdian Paleca itu aja porsinya bos oke jadi yang perlu kau ketahui kau jangan hanya melihat dari Ferdian Paleca di bulan Suci Ramadhan ini banyak manusia berwujud setan terbalik setan berwujud manusia gak percaya kau tonton lagi videonya ini kau kasih tau ya kita lihat nah ini kau lihat kau bayangkan itu seharusnya ini yang kau sakit hati bos bukan yang Perdian Paleca ini kau sakit hati lebih sakit hati dan ini seharusnya komentari kau bayangkan lihat kau seharusnya sedih disitu ya IEM RUSDI seharusnya kau sedih disitu seharusnya kita menyebutkan dengan kalimat Nabi tapi diganti dengan babi seharusnya disitu yang kau geram satu nih yang kedua sholat tapi seperti diiringi dengan musik disco sesudah tercidu ujung-ujungnya minta maaf biasa kan plus 62 biasa pasang muka sedih saya atas nama Ria Ernawanti memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kecaraan amarah kalian ini sudah dibawa bro buat para pengguna tiktok jangan main main tiktok yang enggak enggak ini buat pembelajaran kalian ini minah agama jangan main share lagi kalian apalagi masalah agama dipermainin aduh bahaya lagi untuk mengenai agama islam dua ya udah dua yang ketiga nih lihat batu Nih Yemrusdi mungkin ini kawanmu nih Ketika Ustadz masuk biskop Kan Kan seolah-olah memang Oh Berandai-andai Ustadz Mungkin ada Tapi Gila Menghina agama sendiri Speechless Aku gak bisa bilang apa-apa lagi Kenapa di saat Bulan suci Ramadan ini Bermunculan Setan berwujud manusia Heran Jadi itu ya Yemrusdi Aku coba Buka pemikiranmu itu Tentang pelanggaran Hukum Apakah tersangkut dengan undang-undang ITI atau tidak Itu kita serahkan ke pihak kepolisian Tapi Karena kalimatmu Bagi kalian Maksudnya aku Atau yang lain Yang sudah memposting Dan mengecam Tindakan perian paleka Seolah-olah Kami ini Membela bencong Kau salah Kau melihat dari sudut pandang yang berbeda Kita Tidak membela bencong Kau camkan itu Kau garis bawahi Huruf tebal Agak miring dikit hurufnya Kita tidak sedang membela bencong Karena korbannya bukan hanya bencong Jadi aku rasa itu Kalau kau Tak suka Dengan komentarku Kau buatlah apa yang kau suka Ya Itu Jadi itu Kawan-kawan yang sudah Nonton video ini Kali ini memang Tergerak aja Hatiku untuk bisa Mengomentari si Iyem Rusdi Dengan berpakaian santri Tapi dengan pola pikir yang Cetek 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 Gitu Dia melihat matanya Gak tau Dibilang sipit Enggak juga Tapi dia hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda Lihat situasinya kan Coba Yuk Kita coba kasih Aku masukkan Kalian boleh kirim komentar apa aja Kasih aku masukkan Bahasanya video-video orang-orang Atau Yang ada di Youtube Atau dimana aja Yang mengecam Tindakan si Ferdian Paleca itu Itu termasuk Enggak Tindakan Memela Bencong Tapi yang jelas Kalau aku pribadi Aku tidak sedang membela bencong Tapi Ini situasi Pertama Ini situasi Yang orang serba Dalam situasi yang sulit Gitu Berapa banyak warga Kita yang susah Untuk Mencari Penghasilan Karena pandemik Berapa banyak orang yang membutuhkan Uluran tangan Dan kita tidak bisa berharap sepenuhnya Dari pemberian pemerintah Jadi kita ke kita yang harus Saling gotong royong Untuk bisa saling membantu Gitu Mereka bisa makan Ada yang Kalau tidak salah Ada yang meninggal Oh ada Berita Ibu-ibu yang dua orang anak Dua hari Dia hanya mengkonsumsi Air galon Air mineral Tapi yang diisi Di galon itu Airnya meninggal Jadi dia meninggal Bukan karena Corona Meninggal karena Kelaparan Bayangin Nah kalau kita bisa Berbuat Berbuatlah sesuatu Untuk bisa saling Meringankan Beban hidup Saat ini Kenapa enggak Kenapa harus Mengomentari Atau bertindak Yang membuat Orang merasa Jadi lebih sedih Bayangin Kalau pada saat itu Si Perian Palaikas Memberikannya Benar-benar adalah Bantuan Bagaimana Senangnya orang itu Oke Aku rasa Itu aja Komentarku Tentang videonya Iyem Rusdi Mudah-mudahan Kita bisa Ambil Hikmahnya Semua Tidak ada Benar Tidak ada Yang salah Kita hanya Punya Beda Pandangan Dan persepsi Saja Dan untuk Kawan-kawan Yang lain Yang sudah Menonton Terima kasih Yang sudah Subscribe juga Terima kasih Sudah dengar Suara sahur Kita sahur dulu Terima kasih Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih